Hai Oke selamat pagi siang sore malam tergantung kapan nontonnya nama saya Ken penutupan dengan ini beri menu 2221042 saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat cloud app yang dimana dalam kasus ini saya akan membuat sebuah klon dari node app jadi seperti notion atau Evernote tapi versi simpel ya versi sangat simpelnya jadi kita akan bikin API dulu menggunakan pilot CMS gimana caranya pertama kita keren dulu proyeknya disini kan sudah ada ya sudah ada komennya pastikan sudah punya NPM dan package manager seperti seperti sudah punya node atau package manager seperti npm atau yang dan langsung saja eksekusi akan nanti dia akan ngasih pilihan kepada kita ada beberapa konflik yang harus diatur project NPM ini terserah ya karena kita mau bikin ini ada pilot mungkin kita namanya pilot API misalnya terus templatenya kita bisa pakai template boleh pakai postgres boleh pakai monggo tapi postgres masih beta jadi kita pakai monggo ini connection stringnya kalau lokal ikutin aja defaultnya atau kalau misalkan ingin pengen pakai database yang di cloud mungkin ada monggo di biatlas misalnya boleh pakai connection string yang itu ini kita lokal aja dan ini akan nginstall dependensi-dependensi yang diperlukan agak lama jadi kita tunggu oke karena sudah selesai kita langsung saja CD ke dalam directory-nya dan kita lihat project structure-nya kira-kira seperti apa sih jadi biasa disini ada package.json ada docker file kalau mau dikontenarisasi jadi source folder ini kita punya config jadi apa saja yang diperbolehkan masuk ke dalam admin console kemudian collection apa saja yang terdaftar terus mau pakai bundler apa saat ini kita punya webpack sama git ya nggak terserah mau pakai yang mana dan server ini adalah konfigurasi di Express server jadi underlying dari payload ini dia memakai Express ini by default dia akan mengekspos API dan admin console di port 3000 tapi kalau misalkan ternyata 3000 dipakai bisa juga diganti disini terserah kita bakal buka dulu admin console kelihatan seperti apa sih gitu dengan menjalankan script jadi kalau pakai npm nanti bisa langsung saja npm dengan dev atau kalau misalkan pakeian pakeian dev build pertama sih seharusnya agak lama ya jadi kalau kita buka kalau kos 3000 itu iya agak lama biasanya build pertama ini agak lama jadi kita kita tunggu saja oke kalau sudah ini pertama kita akan disuruh membuat akun admin gitu ya ini emailnya terserah admin admin-admin.com terus passwordnya admin-admin jangan pakai passwordnya di production ini untuk example saja gitu ya bahkan Tom juga komplain gitu dan ini adalah admin console-nya kelihatan disini kita punya collection namanya users itu users ada siapa saya ini adalah kita sendiri jadi user ini pada ini dasarnya adalah admin jadi dia punya permission untuk read atau write collection lain kecuali dikatakan selain itu ya oleh access control jadi rencananya adalah yang admin ini biarkan tetap jadi admin gitu kemudian kita bakal bikin entitas baru yang namanya itu account gitu entitas baru namanya account yang jadi pengguna pengguna dari node set kita dan ini kita copy aja kita garanti namanya jadi account gitu ya kita akan membuat pada dasarnya itu adalah collection baru collection baru collection itu kurang lebih kayak database atau entitas gitu ya sama aja gitu di sini ada selak selak itu apa selak itu pada dasarnya nanti API ini akan expose collection di endpoint ini gitu di endpoint selak ini jadi bisa kita ubahnya jadi account karena user kan udah ada toh nah disini ada out of true ini ini artinya entitas ini bisa digunakan untuk login gitu terus file ini by default account itu punya email sama password cuma kita bisa tambahin file lain contohnya ya kalau ada banyaknya nih ada auto-completion typescript kita bikin teks saja kemudian kita bikin ada validasi juga nilainnya misalkan minimal oh empat gitu ya username terus maksimum 20 ini tersilai bisa bisa diatur-atur gitu dan ini harus ada itu kalau user kalau nggak bisa juga ya nih bisa kita save kemudian setelah disave ini harus kita daftarkan dalam tanda kutip ya daftarkan ke dalam konflik gitu ini di collection user ini kita tambah nih kita tambah tunggu dia rebuild dan disini terlihat account ini ya dia bisa muncul ya di admin console kita bisa bikin akun baru nih misalkan user1 at multiple.com terus passwordnya user1 tapi lagi-lagi jangan ditiru gitu ya kita bikin user1 gitu kita save terus kita bisa bikin kita bisa bikin lagi gitu account terus bikin baru user2 ya user2 passwordnya user2 username ini juga user2 mungkin kita save ini bisa oke jadi kita udah punya user nih ya udah punya user oh ya username ini kayak mana caranya supaya dia bisa disini oh bisa kita modifikasi aja ini kita bisa modifikasi admin user title nya under user nya nanti dia bakal jadi primary primary identifier nya ya bukan primary identifier jadi secara visual aja selanjutnya kita bakal bikin entitas yang namanya node karena kita kan pengen bikin node app ya otomatis kan harus ada entitas namanya basisnya kita ambil aja dari sini terus kita ganti namanya jadi node misal setelahnya node oke karena ini bukan akun user ya otomatis kan dia tidak perlu dipake buat login oke terus karena dia gak punya username dia gak punya email pasti dia punya ID kan jadi di admin ini bakal kita bikin title nya ID aja log nya apa pertama node itu harus punya apa sih gitu node itu harus punya apa isi dari node itu sendiri gitu konten nya apa jadi isi name isinya apa gitu terus ini kita bisa isi text atau text area cuma kalo misalkan kita isi text area nanti di field CMS admin console itu bakal muncul text area ya bukan text field jadi kalo misalkan bikin text yang panjang lebih enak pake text area walaupun gak ngaruh ya kalo kita pake API tapi gak apa-apa terus gitu aja sih ini gak require ya mungkin itu cukup sih ya kemudian node ini punya apa ya dia pasti punya pemilik kan siapa yang mulih sedia ini say namanya author gitu terus type nya apa type nya jadi ini by default payload CMS ini mendukung relationship jadi kalo kita pilih relationship begini terus nanti relation to ini nanti dia bisa nge-relate ke accounts dia bisa begitu bisa juga menu to menu tapi karena ini objeknya simple mungkin kita bikin aja author nya ini jadi kayak author id gitu ya kemudian type nya itu text aja karena dia menyimpan string tuh dan string itu kan text jadi mungkin ini dan karena author itu kan require jadi harus ada dan harus kita daftarkan juga ke payload config kita tunggu server nya reload ya server nya rebuild admin console oke sekarang kita coba refresh admin console dan bisa kita lihat ada nodes gitu ya dan kita bisa lihat nodes misal kita pengen bikin nodes di mana ini punyanya user 1 gitu user 1 user 1 dan kita lihat disini ada ID author id dan konten nya adalah saya suka payload begitu ya oke sekarang bagaimana cara supaya dia bisa terexpose ke API by default payload CMS sudah memberikan kita tes API untuk itu ya jadi cari tes API disini dan kita bisa kirim http request kesini tapi ada disini ya kita bisa get atau find API slash collection slug nya misalkan kita pengen nyari nodes gitu kita pengen nyari nodes kita kirim aja apa namanya request get kesini tapi ada tapi nya ini kita akses denied 403 forbidden kenapa karena by default payload itu memberikan semacam akses control jadi itu lumayan strict siapa yang bisa melihat datanya siapa gitu itu diatur bagaimana cara mengaturnya kita cari disini ada namanya akses akses control collection akses control jadi jadi setiap operasi create update delete ini ada ada akses control nya gitu siapa yang bisa melakukan create siapa yang bisa melakukan create siapa yang bisa melakukan update siapa yang bisa melakukan update dan delete ini harus kita atur terlebih dulu ya pertama adalah akun siapa yang bisa bikin akun tentu adalah semua orang karena akun itu kan harus bisa diregister ya gak kita define gitu akses nya bagaimana caranya oke akses create oke siapa yang bisa melakukan create gitu 5 orang jadi no matter what return true create ini adalah sebuah function yang meretun boolean kalau true artinya boleh kalau false berarti artinya gak boleh gitu jadi kita pengen apapun yang terjadi orang tuh bisa bikin akun gitu ini dan kalau untuk update delete dan lain-lain ya tidak boleh by default itu memang tidak boleh cuma admin yang bisa nge-delete atau nge-update dan lain-lain jadi untuk akun mungkin itu ya kemudian untuk notes ini kita pikirkan coba success siapa yang bisa create siapa yang bisa update siapa yang bisa delete yang bisa melihat node dia sendiri eh yang bisa melihat node adalah user yang membuat node itu sendiri kan nah ini sekarang use case nya jadi makin kompleks kita harus membuat yang namanya itu custom function seperti ini jadi function yang meretun boolean berdasarkan user ini state nya bagaimana gitu jadi kita bisa bikin sebuah folder baru misalkan namanya access kita mau nih kita mau misalkan yang bisa nge-create itu adalah authenticated user atau user yang sudah login authenticated authenticated user gitu gimana tuh kita bikin authenticated user.js dari mana dari sini ada template nya kita bikin access ya access object yang namanya authenticated user export jadi disini ada 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 parameter yang di passing yaitu adalah user request object ini adalah express request object dan disini kita di structure user user ini adalah isi jwt yang sudah dibikin jadi json gitu kita cek dulu kalau misalkan user nya gak login otomatis kan dia gak gak punya jwt kan jadi kalau misalkan user gak punya token yaudah berarti dia authenticated dan kita return false kalau misalkan dia punya ya berarti dia udah login gitu untuk create gitu untuk create misalkan bagaimana dengan edit maksudnya update delete dan lain gitu siapa yang bisa nge-read siapa yang bisa nge-read adalah dia sendiri gitu not of store yang auto itu sendiri not of min gimana caranya tuh cara bikin oke kita bikin lagi nih kita bikin baru kita bikin namanya not of min admin kita cek ini not of min oke kalau dia unauthenticated berarti otomatis gak boleh ya gimana kalau misalkan admin nah admin ini koleksinya apa sih dia tuh berasal dari koleksion mana sih gitu user.collection dia kan dari koleksion yang namanya users kan selesai kan users kan selesai kan users kan berarti kalau dia adalah admin boleh kalau misalkan dia adalah user biasa gimana kita bisa mengeluarkan query string query query object sorry sorry query object itu penggunanya seperti ini gitu coba kita lihat field dari node ini apa node ini kan punya field namanya author id enggak author id kita bikin dia kita cari author id yang dia equals equals apa nih equals dari user id nya gitu enggak jadi kalau author id itu sama dengan user id ya berarti ini adalah node dia dan dia boleh ngeliat gitu kalau enggak ya gimana ya enggak boleh access terus ini kita import disini kita sudah nge-set access control sekarang di postman gimana kita bisa enggak get coba ini adalah masih enggak bisa kenapa? karena kita belum login nah gimana itu cara login ada juga endpointnya disini kita cari ya di last API ya cara login adalah kita bikin post request ke endpoint ini dan kita masukkan email dan password kita oke jadi gimana caranya? kita bikin post request ke endpoint dari account dan kita masuk lagi ke endpoint login gitu di body nya kita bakal masukin misalkan user 1 ini kan tadi user 1 yang udah ada node siap terus kita send dia bakal ngasih http only cookie nah ini yang akan dijadikan sebagai objek autentikasi kalau sudah punya ini sudah kita bisa get mode nah ini bisa kan karena ini adalah punya user 1 gitu user 2 gimana tuh? sekarang kita log log dari endpoint ini log dari endpoint ini log dari endpoint ini terus kita masuk ke endpointnya user 2 kita login kita login dan kita get dia bisa ngebuka tapi dia nggak bisa ngeliat apa-apa kenapa? karena dia itu belum bikin ya nggak? kalau kita lihat di sini lognya user 2 itu nggak ada coba kalau kita bikin ya kita bikin user 2 ini nya kan ini kita bikin user 2 hmm kita lihat aku adalah user 2 user 2 kita save coba kita buka dari pause link ini lah muncul kan? aku adalah user 2 bagaimana dengan update dan delete? oh kalau update dan delete gampang sama aja pasti yang bisa nge-delete atau ngedit ya adalah dia sendiri kan jadi kita samakan saja akses control after admin kemudian update juga after admin gitu bagaimana cara melakukan delete gitu kita update dulu ya update dulu misalkan cara bikin update gimana sih gitu kalau lewat class API ada dokumentasinya lihat lagi di sini ini dari find by id update by id masukin update by id dia kan ada kan fetch ke endpointnya terus slash id dan kirim method fetch oke kita coba node dti nodes dan idnya ya mau kita cek dulu idnya nih ini kan idnya kita kirim path request dan kita masukkan body json yang kita modifikasi yang kita modifikasi adalah konten konten yang kita modifikasi jadi aku adalah user2 yang telah dimodifikasi oke kita coba update updated successfully dan kalau kita lihat di sini di nodes ini sudah berubah ya aku adalah user2 yang telah dimodifikasi yang pertama access control tadi kita sudah lihat bagaimana otomatis dia nggak bisa ngeupdate user1 gitu coba misalkan id ini bisa nggak diubah oke nggak bisa ya berarti sudah sudah benar ini oke balik lagi ke sebelumnya idnya adalah ini ya kalau tidak salah oke bagaimana cara melakukan delete sama sama tinggal kita masuk ke endpoint tadi delete by id dan kemudian kita kirim method delete bodynya tidak usah sih sebenarnya dia sudah berhasil melakukan delete seharusnya ya dan kalau kita cek sudah sudah hilang gitu ya jadi kurang lebih begitu itu cara menggunakan cara cara membuat API menggunakan payload CMS tadi sudah ada create sudah ada update sudah ada read sudah ada delete beserta juga access control dan juga authentication menggunakan JWT nanti ini sudah bisa langsung digunakan di front end app kita gitu terima kasih selamat beraktifitas kembali beraktifitas kembali terima kasih